Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Sukoharjo menggelar uji emisi dan kelayakan bus Armada Mudik Lebaran tahun 2016. Uji materi dilakukan dengan peralatan emisi dan pemeriksaan langsung pada armada bus. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo melakukan pemeriksaan kondisi bus sebagai Armada Mudik Lebaran nanti. Beberapa bus diperiksa untuk diketahui kelayakannya. Pemeriksaan meliputi seluruh elemen penting pada bus Armada Mudik, selain itu juga dilakukan uji emisi. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo akan terus melakukan uji kelayakan pada angkutan lebaran di tempat-tempat berbeda sampai tiga hari sebelum lebaran nanti. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Pengecekan hari ini, ini saya kampung rambutan, itu kebetulan ada pemeriksaan satu bis tadi. Speedometernya berfungsi, lampu berfungsi, wiper berfungsi, kacanya juga tidak pecah, bannya juga oke. Tapi seatbelt untuk pengemudinya itu ada, tapi enggak berfungsi. Seatbeltnya ditarik bisa, tapi cantolannya enggak ada. Jadi saya minta abisnya enggak boleh jalan, dibetulin dulu. Kan kesepakatannya tanggal 24 tetap sebelum tanggal 24 harus diperbaiki semua. Kan perbaiki kan gampang itu kalau mau. Kalau enggak ya enggak boleh jalan.